Bismillah Tentang syair Ini tentang hadis-hadis Nabi SAW Kalau membaca hadis Nabi Itu jangan serta-merta ketemu satu hadis Kemudian kita berikan kepada Sodorkan kepada orang dengan pemahaman satu hadis Sementara hadis itu adalah dengan hadis yang lain Salih mengelengkapi tentang maknanya Dan kadang ada asbabul-wurud sebabnya hadis ini apa Sehingga Berbeda-bedanya hukum juga karena itu Murid Imam Malik Ibn Wahab Mengatakan Hadis-hadis ini Kalau tidak hati-hati Maka jangan asal comot hadis Lalu dihadirkan Membahayakan Ada hadis memang Kalau tidak salah bunyi Tentang Kalau seandainya perutmu itu Terpenuhi dengan Semacam nanah Kotoran itu Lebih bagus daripada Dipenuhi dengan syiir Nah seolah-olah ini menunjukkan bahasanya Syiir ini lebih busuk kan Busuk dibanding namanya Semacam nanah dan lain sebagainya Itu hadis sahih Cuma bagaimana Kisah hadis itu Keluar dan sebagainya Apakah betul syair itu Seperti itu Kok busuk banget Jadi kita tidak boleh menghadirkan hadis Hanya karena sesuai dengan apa nafsu Karena saya ingin menghantam orang pakai syair Langsung saya hantamin syair Tidak begitu Coba kita lihat Hadis lain bagaimana Hadis sahih Seperti tentang Riwayat dari Imam Bukhari Imam Muslim Tentang kisah Sayyidina Hassan bin Thabit Sayyidina Hassan bin Thabit Yang beliau adalah Menyenandungkan syair Di masjid Nabi Hadis Bukhari Muslim Menyajung Nabi Nabi Muhammad ada Menyenandungkan syair Bahkan lewat Bukhari Disebutkan bahasanya Nabi mengatakan Wa anna Mina syiri hikmah Syair itu ada hikmahnya Syair ada hikmahnya Sebagian dari syair ada hikmahnya Ada ilmunya Ada sesuatu yang istimewa Banyak riwayat Kemudian ada Kisah ada Salah satu sahabat Nabi Itu lagi ngebonceng Nabi Di kendaraannya Berarti on konta Mungkin bagaimana ya Dibonceng itu Sayyidina Asapa Amru Ibn Syarid Ada penyair Beliau itu Membonceng Nabi Di saat membonceng Nabi Di kendaraannya Itu Nabi mengatakan Hal ma'aka Hal ma'aka Apakah kau mempunyai Misalnya Min syiri Salah satu sahabat Nabi Min syiri salah satu syiri Abi Umayyah Ibn Ibn Abi Salat Ya kau maknanya Kurang lebih seperti itu Apakah kamu punya syir Dari syirnya Umayyah Nabi bertanya Itu punya syirnya Itu menghapal Tidak syirnya Umayyah Akhirnya aku baca Untuk Nabi Satu bed Nabi Eh tambah lagi Eh tambah lagi Akhirnya Sampai aku bacakan Seratus syir Iban muslim Iban muslim Memang Kemudian disana ada Quran Ngikuti syaitan Penyair Nah ini Jangan dikatakan Syair Karena Ini harus dipadukan Antara ini Aku pakai Penyair-penyair Yang mengikuti syaitan Bisikan bisikan syaitan Berarti kan Wah ini cocokkan Dengan tadi Yang di perutnya Ada apa tadi Nanah tadi Kalau pakai hawa nafsu Kayaknya menghukum Yang orang sesuai Dengan keinginannya Di saat dia ingin bersyair Membawa yang syair Di saat ini Oh tidak begitu Ternyata di dalam ayat Suara itu Di dalam ayat tersebut Lanjutannya Ilalah dina manu Di sana ada orang beriman Yang bersyair Dengan syair-syair yang baik Nah Kita lihat dari banyak Riwayat itu Nanti disimpulkan oleh Para ulama Jadi syair Yang haram Jelas haram Termasuk yang Nabi mengatakan Itu lebih baik Memenuhi perut Itu adalah syair Yang menjadikan orang Lupa kepada Allah Dan sebagainya Menjadikan lupa Kewajiban Maka syair yang jelas Haram adalah Yang ada hijab Nyaci Nabi Nyaci Allah Nyaci saudaranya Itu syair-syair Yang diharamkan Tapi disana Ada syair-syair Yang diperkenankan Menyanjung Menyanjung Allah Menyanjung Rasulullah Mengajak Semangat berperang Termasuk Itu juga syair Makanya mengatakan Syair adalah haram Ini jelas jauh Daripada kebenaran Ini keunikan Maksudnya apa Wallah Alam Kalau ada Kami pikir Sepertinya itu orang Hanya Motong-motong saja Mungkin orang itu Tidak berkata seperti itu Karena syair itu Sudah umum dari masa ke masa Sehingga muncul Syair-syair Syair Penyair 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 Termasuk Arab sendiri Hebat dengan syair-syairnya Syair-syair Arab Dahsat Syair-syair Luar biasa Syair itu biasa Maka yang haram Adalah syair Yang memecah belah umat Syair yang mencaci Nabi Namanya Hajat namanya Syair yang ada cacian Dan Allah Itu yang tidak boleh Itu adalah Syair itu yang diharamkan Ada pun syair Yang menjadikan kita Semakin cinta kepada Baki dan Nabi Sah-sah saja Kemudian itu syair Kemudian Menyenandukan syair Dengan nada-nada Itu berbeda lagi Makanya Hukum menyenandukan syair Ada pada zaman Nabi S.A.W Termasuk Hassan bin Thabit Adalah Penyairnya Rasulullah Hassan bin Thabit Penyairnya Rasulullah Yang Punya syair Dan masih banyak syair Hassan bin Thabit Simulanya bahasanya Syair itu Mengada yang haram Itu yang menjadikan kita Masuk neraka Nyaci Maki Ngolok-ngolok Mecah belah umat Dan seterusnya Itu haram Tapi syair yang ada Sanjungan kepada Baginda Ngajak semangat Berjuang Sanjungan untuk Ibunda Anak syair-syair Nah puisi Puisi Bujangga-bujangga Yang berpuisi Sah-sah saja Makanya jangan sampai Memotong Malah itu kan fitnah Memotong hadis begitu Syair begini Akhirnya orang syair Haram semuanya Lah Tidak begitu Wallah alam Saya tidak tahu Siapa yang ngomong Karena biasanya Hari ini kan Hari zaman orang Potong-potong Potong begitu Padahal mungkin Orang tersebut Tidak mengatakan begitu Tapi kita Memanfaatkan Akhirnya Untuk menghantam Orang yang Bersyair Karena saya Bukan bersyair Yang punya air Mengambil hadis ini Seenaknya sendiri Tidak boleh kita Dengan hawa nafsu Jelas ya Syair adalah Yang diperkenankan Bahkan dianjurkan Jika itu Untuk menyanjung Bakinda Menyanjung Allah Untuk memudahkan Kita menghafal Amal-amalan kebaikan Menyanjung sesama Mengajak berjuang Dan seterusnya Yang diharamkan Yang mencaci Mengolok Dan lain sebagainya Kemudian ada tambahan lagi Menyenanghu Bagaimana hukum Menyenangungkan syair Ini ada tambahannya Imam Rozali menyebutkan Ada lima cara ya Ada lima hal Hukum Pertama apa Pembahasan hukum syair Bersyair Jelas Hukum menyenangungkannya Tinggal Dimana tempatnya Siapa yang Menyenangungkannya Kapan waktunya Empat Ketambah lima Diiringi dengan apa Misalnya Kalau diiringi dengan Suatu yang halal Rebana dan lain Yang diperkenankan Izinkan Ya sah-sah saja Jadi Jangan langsung Mengatakan haram Haram Semuanya ada tempatnya Yang haram Haram harus kita Katakan haram Sesuai dengan Apa yang Dikatakan oleh para ulama Maksud kami adalah Ayo kita jangan biasa Memotong hadis nabi Untuk kepentingan Hawa nafsu kita Atau Mohon maaf Memotong omongan orang Untuk kepentingan kita Kita perlu jujur Di hadapan fatwa ulama Di hadapan berkataan ulama Dan selagi itu haram Mungkin ustaz Sampai pemahaman itu haram Yang lain mengatakan halal Bisa saja Ini adalah masalah Yang maulang boleh Beri badan berapat Yang tidak boleh adalah Kita berprasangka buruk Mencaji Mengolok Dan seterusnya Itu bukanlah Ajaran bakindah Nabi Muhammad S.A.W Bersyairlah yang indah Ayo lomba Besok lomba Menyanjung nabi Besok mungkin ada ibu-ibu Lomba Nanti saya kasih hadiah Buat sair terindah Untuk suamimu Itulah Jangan Janganlah kenceng Jangan semuanya Anda juga begitu Wahai para suami Sair terindah Untuk istri tercinta Ayo boleh Bukan haram Nanti dapat hadiah Coba ya Ayo hidup yang indah Jangan pakai Hawa nafsu Di dalam motong hadis Jadi khianat Motong hadis Seinaknya Khianat Sementara Akhirnya kita menisbatkan Nabi pada pelaku haram Mengizinkan haram Mengizin Hasan bin Thabit Bersair haram Astaghfirullah Menisbatkan Nabi keharam Oh bukan Yang haram adalah Tentu ada Ada sebab-sebabnya Jelas Ini para ulama Menjelaskan seperti itu Dan kami hanya mengutip Perkataan para ulama Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. Wa alihi wa sahbihi Wa salam S.A.W. S.A.W. Terima kasih Terima kasih.